Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh coba lagi dengan saya Hakim tentunya masih di channel Kim TV official di kesempatan kali ini saya akan share dan review konfig terbaru untuk kalian semuanya dan kali ini adalah konfig like iPhone untuk e-cam Nikita versi 2.0 Bagaimanakah review lengkapnya yuk langsung saja simak videonya sampai selesai namun sebelum kita lanjutkan jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara like share komen dan juga subscribe serta aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya dari channel ini Oke untuk selanjutnya langsung saja kita menuju ke tutorialnya untuk langkah yang pertama tentunya kalian harus download dan install terlebih dahulu APK nya untuk linknya ada di deskripsi ya teman-teman buat kalian yang sudah punya ggm Nikita 2.0 kalian cukup download konfignya saja untuk selanjutnya silakan diinstal terlebih dahulu APK nya untuk installnya seperti biasa ya oke untuk proses instalasinya sudah selesai selanjutnya sebelum kita lakukan restore konfig terlebih dahulu kita buat dulu folder konfignya dengan cara masuk ke menu setting kemudian ke bawah konfigurasi lalu kita simpan kemudian simpan ini untuk membuat folder ggm konfig 7 yang nantinya kita akan taruh file konfignya di folder tersebut selanjutnya silakan kalian download konfignya linknya seperti biasa nanti ada di deskripsi ya dan linknya nanti ada di mediafire kemudian untuk konfignya nanti dalam format zip dan ber password untuk passwordnya ada di dalam video ini makanya silakan disimak terus videonya sampai selesai jangan disikip-sikip agar kalian menemukan passwordnya dan nanti setelah di extract akan terdapat enam konfig ya dalam tiga format vfinder ada jpeg jlv dan juga auto serta nanti saya sertakan konfig aux dan non aux konfig aux buat HP yang support auxlan support ultrawide dan juga makro kemudian untuk yang non aux buat HP yang tidak support oke kalau sudah silakan di copy konfignya Hai ke penyimpanan internal selanjutnya cari folder ggm Hai lalu konfig 7 dan kita paste disini di dalam folder konfig 7 selanjutnya silakan buka lagi ggm nya Hai kemudian kita lakukan restore konfig nya dengan cara tab dua kali disini Hai lalu pilih konfig nya Hai like iPhone Hai nih ya kemudian kita restore Hai Nah kalau sudah muncul beberapa fitur seperti ini ini artinya ya restore konfig nya sudah sukses ya untuk fitur-fiturnya disini auxlan ada ultrawide kemudian makro untuk yang tengah ini lensa utama kemudian untuk yang gambar gunung ini untuk lensa ultrawide nya seperti ini work ya temen-temen kemudian yang ini untuk gambar bunga untuk lensa makronya nah buat kalian yang enggak work kalian bisa setting kamera edinya ya nanti di deskripsi saya sertakan untuk tutorial cara set kamera ID soalnya kadang-kadang di beberapa handphone itu ada yang terbalik ya untuk ikonnya ini jadi silakan disesuaikan sendiri oke kemudian disini seperti biasa ada manual focus yang bisa diatur mulai dari auto infinity 2 meter selfie dan juga makro atau fokus dekat ya lalu fitur-fiturnya disini ada mondo malam kemudian potret kamera video ya kemudian untuk videonya disini sudah support 4k 60fps dan ini tergantung dari handphone yang kalian pakai lalu di menu lainnya ada panorama photosphere gerak lambat timelapse lensa playground dan juga lens nah khusus untuk playground ini tidak include ya kalian harus download dan install secara manual untuk caranya ada di deskripsi oke work ya temen-temen Hai nah seperti ini untuk zoomnya saya set di 32 ini untuk 32 kali zoom nah seperti ini oke dan untuk lebih jelasnya langsung kita tes di outdoor Oke langsung kita tes ya untuk yang pertama saya akan mencoba untuk mode malamnya terlebih dahulu kali ini Astro photography of AWB of kita coba Hai ini mode malam biasa ya tanpa Astro photography Hai ya hasilnya seperti ini masih memproses HDR ya oke cukup bagus ya meskipun tanpa mode Astro photography Hai kemudian untuk selanjutnya saya akan tes untuk mode Astro nya ya 16 detik saja Oh ya teman-teman buat kalian yang mengalami hasil gambarnya hijau silakan AWB nya kalian on kan karena di beberapa device ada yang mengalami seperti itu oke langsung kita stop saja Oh ya hasilnya seperti ini nih untuk mode Astro photography AWB of mantap ya Hai selanjutnya Hai coba Hai agak ke atas ya agak ke atas agak ke langit biar pohonnya terlihat secara utuh ya untuk menghadap ke langit karena lebih gelap dia temenya lebih lama ya bila dibandingkan ketika Hai terkenal sinar Hai namun kita tidak usah menunggu sampai selesai ya kita bisa stop kapanpun ketika logo stopnya sudah muncul tiga hasilnya sudah muncul seperti ini ini sudah bisa kita stop ya hai 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 kita tunggu sebentar biar detailnya lebih dapat ya hai 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 Oke kita stop saja Hai kita tunggu hasilnya masih memproses HDR dan seperti ini mantap ya teman-teman hai 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 untuk warnanya pas tidak oversaturasi Hai selanjutnya coba AWB nya kita on-kan Hai masih dengan objek yang sama dan angle yang sama juga Hai ya sudah mulai kelihatan hasilnya lebih terang ya kemudian warnanya dia lebih home ketika AWB nya di on-kan kita coba lihat nah seperti ini jadi lebih mendekati dengan kondisi aslinya ya Hai kemudian selanjutnya Hai ultra wide Hai atau mode sudut lebar kita coba hai 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 untuk ultrawide dia lebih cepat ya untuk time-nya tidak sesuai dengan detiknya dia detiknya lebih cepat dan tidak sampai ke nol dia sudah stop nah seperti ini hasilnya ini untuk mode ultrawide Hai dan ini perbandingannya antara awb off dan juga awb on seperti ini temen-temen kemudian ini beberapa sampel foto yang diambil di malam hari Hai lalu ini percobaan untuk mode potret di malam hari ya Hai seperti ini untuk warna kulit manusia Oke tidak oversaturasi dan detailnya juga dapet Hai Oke kemudian ini untuk ultrawide ya teman-teman ini untuk ultrawidenya seperti ini lalu selanjutnya ini beberapa sampel foto di siang hari baik untuk mode makro maupun Hai mode biasa ya seperti ini temen-temen ini untuk awb on kemudian ini untuk awb off ini untuk ultrawide seperti ini di siang hari Hai Oke cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like share comment dan juga subscribe Akhir kata wassalamualaikum warahmatullah wabarokatuh terima kasih terima kasih Terima kasih.